Berhati-hati dengan waktu sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Demi masa atau demi waktu asal Innal insana lafi khusrin manusia itu ada dalam kerugian Illa allathina amanu wa'amilu saliat wa tawassau bilhaqi wa tawassau bisab Yang tidak akan pernah merugi ini Satu, amanu orang-orang beriman Orang kalau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan bahagia Allah punya sifat rahman Allah punya sifat rahim Rahman untuk seluruh makhluknya Rahim Allah kasih buat orang-orang yang beriman Dan kapan? Nanti di akhirat Saya sampaikan ada satu kabar gembira dari Rasulullah s.a.w Dalam hadith yang dirawatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr Ada seorang hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini bicara akhirat Dan orang ini disodorkan kepadanya Dia punya 99 kartu Makanya hadith ini sering disebut dengan bitokoh Hadith bitokoh artinya bicara tentang kartu Ada kartu Ada kartu Dan kartu itu jumlahnya 99 99 kartu Dan apa isi dari kartu yang 99 itu Itu adalah catatan amal orang tersebut Dan catatannya adalah penuh dengan dosa Dan bapak ibu tahu berapa banyak kira-kira Satu kartunya adalah Isi catatan dosanya Sejauh-sejauh mata memandang Kalau bicara sejauh mata memandang Artinya gak terkira kan gitu Bahasa depoknya bejibun Seabrek-abrek Jadi udah gak kehitung lagi Satu kartu saja Isinya adalah sejauh mata memandang Dan itu jumlahnya 99 kartu Ada yang menarik dialog Allah dengan hamba ini Allah tanya Ini kalau pakai bahasa saya ya Ini catatan kamu ini Kira-kira valid apa hoax? Catatan 99 kartu ini Isinya benar menurut kamu atau tidak? Si hamba itu dengan jujur mengatakan Ini valid semua ya Allah Benar Catatan itu tentang saya Benar semuanya Yang kedua Allah tanya lagi Apakah yang mencatat ini Berbuat zolim kepadamu? Apakah kamu merasa Dizolimi dengan catatan ini? Dijawab lagi Enggak ya Allah Yang nyatet benar Lah malaikat mana ada bohong Malaikat gak bisa disuap Malaikat pokoknya yang salah Dibilang salah Yang benar Dibilang benar Malaikat jujur La ya'sunallah ma'amarahum Wayaf'aluna ma'yummarun Taat apa yang diperintah Dan tidak pernah membangkang kepada Allah Itu malaikat Lalu Allah tanya lagi Kira-kira kamu punya udhul Enggak punya alasan Enggak Atau kamu kira-kira masih punya Enggak Sedikit saja catatan kebaikan Jawabannya Enggak ya Allah Enggak ada Enggak ada Ya ini kan tinggal nunggu siksa ya Kalau bahasa kita Tapi apa yang terjadi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tenang Akhirnya dikeluarkan Satu kartu sakti Berbahagialah jadi orang Jakarta Punya kartu sakti Ada satu kartu sakti Kata Allah Eh masih ada Kamu masih punya satu kartu Dan ini Masih ada kebaikanmu Apa? Dalam kartu itu ada La ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Masih ada La ilaha illallah Lalu apa? 99 kartu itu Ditaruh fi kiffatin Pada daun timbangan yang satu Lalu satu kartu yang isinya La ilaha illallah fi kiffatin Ditaruh di Satu daun timbangan yang lain Kalau pakai logika kita Kira-kira berat yang mana Satu kartu dengan 99 Kartu yang penuh dengan catatan Lusta itu Dengan catatan keburukannya Berat yang mana? Kalau pakai logika kita 99 itu lebih berat Tapi karena rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang terjadi? Ketika ditimbang Dua Daun timbangan ini Ternyata Kartu La ilaha illallah Itu jauh lebih berat Dibandingkan dengan yang 99 Beruntunglah orang-orang beriman Beruntunglah orang-orang yang meyakini La ilaha illallah Beruntunglah orang-orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Mengucapkan La ilaha illallah Itu namanya tahlil Jadi kalau ada orang tahlilan Artinya mengucapkan La ilaha illallah Kalau bilang acara tahlilan Tapi tidak mengucapkan La ilaha illallah Dia bukan tahlilan namanya Takbir Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar Kalau dia pukul beduk Pukul beduk bertalu-talu Suaranya kencang Tapi tidak Allahu Akbar Allahu Akbar Bukan takbir namanya Yang namanya takbir mengucapkan Allahu Akbar Dia besarkan Allah subhanahu wa ta'ala Tasbih Tasbih mengucapkan Subha Subhanallah Walaupun pegang bijian tasbih Nonton TV Nonton sinetron Bijiannya jalan Muter Tapi matanya liat TV Dan hatinya Enggak connect dengan Allah Ya bukan bertasbih Dia namanya Jadi ayah bunda semua Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah sayangnya Allah Buat orang-orang beriman Maka jangan silau Dengan orang-orang kafir Eh boleh nyebut kafir? Orang kafir di muka bumi ini Ada mereka yang sukses Ada mereka yang berjaya Ada mereka yang kaya Ada yang mereka dapat jabatan tinggi Dan lain sebagainya Dunianya saja Tapi akhirat nanti Orang beriman Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bahagia lah Orang-orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Meyakini la ilaha illallah Bahkan nanti Sistem hidupnya adalah La ilaha illallah Al-iman situn Wa bid'una syu'bah Bid'un wa situn syu'bah Iman itu ada 60 cabang Adnaha Yang paling rendah adalah Ima'atul agha'anitarik Memindahkan duri Dari jalan Dan yang paling tinggi adalah La ilaha illallah Sistem hidup Sudah La ilaha illallah La ma'abuda bihaqin illallah La matluba illallah La maqsuda illallah Gak ada yang dituju selain Allah Dia cari ridahnya Allah Dia meminta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia beribadah hanya kepada Allah